Pimpah! Unyil kucing! Unyil kucing! Unyil kucing! Bawa 100 rupiah jadi 675.000 lebih 100 rupiah. Eh, kau tahu sudah banyak lo buang kita. Coba Togok, 675.000 lebih 100 rupiah. Nah, pak, sebaiknya uang sebanyak itu kita tabungkan saja di Tablanas. Kok tabung? Supaya lebih aman, pak. Kamu tahu apa, Togok? Kamu tahu apa? Coba dulu kita pernah menabung di rumah, di dalam bangunan Eh, tidak tahunya kan malah dicuri orang, semuanya habis Ya, 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 sudah lah, sudah Itu sudah lewat, ya, sudah Memang Bapak akui Memang Bapak salah waktu itu, Bu Tapi ya, Bu, ya, sekarang ini, sekarang ini lain, Loh, Bu Lain bagaimana, Pak? Tolong ambilkan kendi itu, ya, Bu, ya, tolong ambilkan kendinya Ya Untuk apa, Pak kendi, Pak? Untuk apa? Ya, buat menyimpan uang kita, Tuh, Bu Eh, Bu, coba, ya, tentu tidak ada orang tahu, Bu Tidak ada yang menyangka bahwa dalam kendi itu ada uangnya Pasti aman uang kita, Bu Bapak ini macam-macam saja, Pak Eh, 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 yeah igu saat ya, które putihnya Oh, 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 oh. One, two, three, two, one. Pak, pak. Iya, Den. Sedang apa, Pak? Sedang anu, Den. Sedang apa? Sedang mencari uang bapak. Berapa, Pak, uangnya? Hanya 300 rupiah, Den Barangkali jatuh di sini Wah, alamat gawat nih Nah, unggil Ada apa, nak unggil? Itu, Pak Penjahat yang dulu pernah mencuri di rumah Bapak Mana? Dia ada siapa-siapa kok Tadi, saya lihat Dia memasuki pekanangan rumah Bapak Dan mengintip ke dalam Siapa tahu, dia mau mencuri lagi, Pak Hati-hati, Pak Raden Tuh, Pak Lebih baik uangnya disimpan di Tabana saja Jangan di rumah, Pak Rumah kita tidak aman, Pak Sudah, Bu, sudah Sudahlah, jangan banyak omong Pokoknya caraku, Bu Yang paling baik, yang paling aman Sudahlah, percaya, Bu Diingatkan kok marah, Pak Empat, lima Tujuh, enam, setengah, delapan Sembilan ratus Saya sedikit lagi Eh, Bu Bu Ini jumlah tabungan kita Bertambah, Bu Bertambah Bertambah? Bertambah dari mana? Coba sini, lihat dulu Hampir sejuta Si Bapak Pak Memangnya Bapak menabung lagi, ya? Uangnya dari mana, Pak? Ibu curiga Bukannya menabung lagi Lalu? Ini tabungan kita dulu Mendapat bunga Bunganya ditambahkan ke tabungan yang dulu Gitu Jadi tambah banyak, ya, Pak, ya? Iya Makanya Anak kita si Unyil Mulai sekarang Harus dibiasakan menabung Betul juga, Pak Iya Ini kan untuk kepentingan Unyil sendiri nantinya Untuk kepentingan sekolah Untuk macam-macam keperluannya Nanti Iya, ya Kalau Pak Oga sih Menabungnya Di dalam perut Di dalam perut, katanya, Sro Itu sih bukannya menabung, Pak Oga Iya, Trit Itu namanya Gembul Tukang makan Eh, benar Itu cara yang paling baik Perut kita kenyang Aman Dan tidak bisa dicuri orang Betul juga Iya Eh, Trit Sro Maaf, Pak Oga Ada kabar apanya? Kok kelihatannya serius? Ada masalah penting, Sro Kita kesana dulu, yuk Ayo Ayo, Sro Saya tinggal dulu, Pak Oga Ayo, Pak Oga Ayo, Pak Oga Tuh, dasar anak pesek Sedang asik ngobrol Diganggu Kalau bukan anak kecil Saya tampar kamu Dasar pesek Niel, sebenarnya ada apa sih, Niel? Begini, Sro Cerit Tadi Ketika aku lewat rumah Pak Raden Kulihat penyat yang dulu itu Sedang merunduk-runduk Aku curiga Mungkin Dia mau berbuat jahat Ya Kalau soal yang begitu Kita laporkan saja pada polisi, Niel Oh, oh, Cerit Itu pasti Tapi Kita kan harus buktikan dulu Sudahlah, Cerit Kamu tidak usah ikut saja ya Soalnya Nanti kamu bisa mengacau rencana kita Ya, Sro Kalau begitu Aku main dengan siapa? Eh, Cerit Sekali ini Kamu main dengan Tina Melani Siti Mira Dan Niken Ya Ya, masa aku disuruh main dengan perempuan? Habis Kamu penakut sih Kalau main dengan aku Jangan jadi penakut Ayo, selalu kita keman Kemon, Niel Uh, uh, Niel Soal begitu saja Kita diurus Kok menyimpannya di situ, Pak? Lah, justru, Bu Siapa ya, Bu, ya Yang akan mengira Bahwa dalam kendi itu Tersimpan Enam ratus Tujuh puluh lima ribu Seratus rupiah Eh, Bu Tentunya orang mengira Kalau dalam kendi Paling-paling isinya ya Cuma air minum Pinter ya, Bapak, ya, Bu Iya Bapak memang pintar, Pak Tuh Menyimpannya di dekat jendela lagi Lah, ini, Bu, yang namanya Sistem Sistem, Bu Pokoknya Aku harus mendapatkan kendi itu Di rumah si kumis Ah Buat apa kendi itu, Kang? Macem-macem saja Eh, eh, eh Dik Kendi ini bukan kendi sembarang kendi Kendi yang dapat menatakan kayak Kendi ajaib Nah, Sro Kulihat Penjahat itu sedang menempelkan telinganya Dan mengintip ke dalam rumah Paraden Di dunia itu, Tuh Lalu Apa yang dikerjakan oleh penjahat itu, Niel? Aku tidak tahu, Sro Eh, lihat, Sro Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Sro Jangan lupa Jangan lupa Heran, rumah kok ditinggal begitu saja ya, Serok Iya, dianggapnya desa kita sudah aman barangkali Iya, mungkin, Serok Eh, Serok, itu Itu dia, Serok, ayo-ayo Terima kasih telah menonton Nyil Serok Kalian di mana? Nyil Serok Aduh, apa lagi sih, si Ujrit? Nyil Nyil Aduh Dimana sih? Nyil Serok Aduh Nyil Nyil Eh, Serok Sini Bagaimana sih kamu? Kami sedang mengintai penjahat Kok kamu malah teriak-teriak? Iya Eh, Serok Eh, Serok Mau mau apa sih? Hah? Ada apa? Hah? Abis Kalian meninggalkan aku sih Aku kan tidak ada teman Iya, kalau kau ikut Bisa merusak rencana aku dan Tahu Sudahlah, Serok Tidak usah diperuncing masalah ini Lagipula Penjahat itu hanya mengambil kendih Harganya tidak mahal kok Ayo, kita kemon Ayo, Serok Ayo, Serok Ayo, Serok Kendi bulukan begitu Apa istimewanya? Eh, kamu belum tahu Ini kendih Kendih wasiat Hah Kalau wasiat Coba buktikan Aku mau lihat Ayo Coba Sabar dulu, Dek Ini kendih Kendih yang dapat mendatangkan rejeki buat kita Pokoknya bukan kendih sembarang kendih Kendih ajaib Kendih wasiat Loh, loh Loh, loh Kendihnya mana? Wih, lah Loh, biasanya disimpan disini loh Wah Ini mesti ibunya ini yang memindah ya Ditaruh di mana itu ibunya Wah Ibu ini macem-macem Apa disini ya? Gak ada Wah Ibu ini ya Bikin ribut ya Eh, Bopo 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 coba kesini ibu Wah Macem-macem aja ibu ini ya Aduh, Bopo Adil apa-apa pak? Eh Kok teriak-teriak begitu? Ada apa? Bu, bu Sini bu, sini bu Sini bu, sini bu Kendihnya mana? Kamu pindahkan ke mana bu kendihnya? Lawang tadinya sudah tempatnya bagus di sini lho bu Tadinya kan sudah baik di sini Kok malah dipindah segala? Pak Aku menyentuh juga belum Itu Wah Kalau begitu Jangan-jangan hilang ibu ya Jangan-jangan hilang Malek Pak Tobi Malek 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 Tolong 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 aja Malek 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 Aduh Tolong Aduh Malek Anda malek Masukkan saya Aduh Tolong Tolong senang, tenang Paraden, tenang Paraden ada apa sebenarnya Paraden ada apa ada maling masuk rumah saya Pak Lurah uang saya habis menyimpan uangnya dimana Pak Raden supaya uang itu aman dan tidak ada yang mengetahui ya Pak Lurah saya simpannya itu di dalam kendih loh Pak Lurah di dalam kendih Pak Raden Pak Raden kok malah tertawa sudah-sudah kenapa ini ya namun orang sudah susah kok ditertawakan begitu orang susah lebih susah Pak Raden mengapa Pak Raden menyimpan uangnya di dalam kendih mengapa tidak disimpan di bank ditabanaskan itu kan akan lebih aman dan tidak mungkin akan diambil oleh maling loh lakan ditukan tempat air mana ada orang mengira bahwa berisi uang Pak Lurah Pak Lurah saya juga sudah anjurkan berkali-kali agar uang itu disimpan di tabanas saja tapi katanya Bapak punya sisim sendiri Pak Lurah Niel sekarang kita enaknya main apa ya aku sudah males main serok bagaimana kalau kita pulang saja setuju? setuju Niel ada-ada saja iya masa uang disimpan di dalam kendih sungguh mengelihkan akhirnya kendih hilang uang pun ikut hilang macam-macam saja Pak Raden iya picik betul Pak Raden itu oh jadi kendih yang diambil itu isinya uang wah bagaimana nih Niel apa yang harus kita lakukan iya ada-ada saja bagaimana ya begini Niel pokoknya kita lacak sampai dapat iya 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 tapi kita harus lapor dulu pada Pak Lurah iya betul Niel kamu ikut serok dan kamu cerit juga ikut ya tentang keajaipannya kendih ini sebentar akang akan bacakan menteranya dulu dan kendih ini akan pecah sendirinya iya Kang cepat Kang pecahkan sabar dulu dek se se apa ya kok aku bisa jadi lupa begini ah masa lupa iya baca menterah bisa lupa ayo diingat-ingat selamat siang Pak Lurah selamat siang kami membawa berita penting Pak Lurah gawat Pak Lurah kabar apa Niel mengenai mengenai kendinya Pak Raden Pak Dudung ya Pak rupanya kabar kejadian mengenai kendih ajaibnya Pak Raden sampai juga pada anak-anak saya juga heran Pak beritanya lebih cepat sampai daripada angin kami melihat sendiri Pak Lurah bahwa si butat itu yang mengambil kendih di rumah Pak Raden betul Pak Lurah iya iya dan kami juga tahu tempat persembunyian orang jahat itu Pak di sana Pak di dalam hutang iya kasihan Pak Raden baiklah kalau begitu kalian ikut dengan Bapak untuk menunjukkan di mana tempat persembunyian mereka iya baik Pak Lurah gara-gara kamu sih cerit kita jadi ikut ke petang eh sudah 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 anak-anak naunyil ayo kita berangkat sekarang mari Pak pak eh apa lalu sekarang ini bagaimana ibu masih tanya lagi pokoknya ya ibu akan kulatak sampai dapat sampai ketemu uangku hehehe lantalah ya bu uang simpanan selama bertahun-tahun ibu kalau dikasih tahu orang tidak mau percaya kalau sudah hilang repot sendiri sudah kak bantik saja pendinya iya 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 banyak kan bantik itu uangnya iya pasti Pak Lurah itu dia mereka pak iya itu di sana iya 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 kita pasti gaya hei jangan sentuh itu wah bagaimana ini 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 pasti si pesek lagi wah wah sial kita iya jangan lari bapak bapak biarkan uang itu semua pak hasil tumpulkan semua uang itu dan bawa mereka ke kantor polisi tetapi tapi saya tidak ikut-ikutan pak saya cuma disuruh lihat gendi ajaib saya tidak tahu kalau tidak sudah yang jelas bapak bapak telah bersalah salah lagi ya ini ini orangnya ini maling yang mengambil uang saya wah saya sabar tenang tenang biar persoalan ini akan kami selesaikan di kantor polisi itu itu hasil panen jambu ditambah tabungan dari uang pensiun selama bertahun-tahun lupa ya saya mengerti saya mengerti pak Raden tapi sebaiknya uang itu harus dibawa ke kantor polisi di kabupaten sebagai barang bukti nah setelah persoalan ini selesai tentunya uang itu akan dikembalikan kepada pak Raden oh ya betul pak lorah betul pak lorah jangan sampai hilang ya uang itu uang tabungan selama bertahun-tahun jangan sampai hilang pasti dikembalikan pak Raden Pansip bawa mereka baik pak jangan berbicara cepat jalan iya pak paraden yang penting nanti setelah uang itu paraden terima kembali ya pak lorah paraden harus simpan di bank iya iya ditabanaskan iya pak lorah karena cara itu adalah cara yang paling baik iya dan pasti aman iya pak lorah ternyata istri saya betul ya pak lorah ditabanas memang saling aman pak totok hmm rupanya pak Raden tidak mau lagi tidur di rumah iya karena uangnya sudah disimpan di bank sehingga dia kelihatannya itu betah sekali kalau bermalam di bank ini seperti tidak tahu pak Raden saja iya tapi yang repot kan kita-kita juga coba lihat tuh sudah lah anggap saja tidak ada sampai disini dulu teman-teman maden-teman sehingga sehingga sehingga